Rencana penyaluran bantuan langsung tunai kenaikan harga BBM sepertinya masih menunggu dari pemerintah pusat. Pasalnya penerima bantuan langsung dari data Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Novi Arman. Pemerintah pusat berencana akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM ini sebesar Rp600.000. Untuk penyalurannya sendiri akan dibantu oleh PT. POS dan Dinas Sosial yang ada di masing-masing wilayah Indonesia. Akan tetapi sepertinya masyarakat masih harus bersabar. Pasalnya penyaluran tersebut masih menunggu dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Novi Arman, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada petunjuk terkait penyalurannya. Selain itu data penerimannya mengacu pada data dari Kementerian Sosial. Nah, mendirinya menuturkan bahwa dari pihak kantor PT. POS Cabang Jambi telah menghubungi Dinas Sosial Kota Jambi, namun terkait penyalurannya Dinas Sosial Kota Jambi belum mengetahui lebih lanjut. Kalau BLT atau BST, ya kompensasi dari BBM ke sejauh ini belum ada petunjuk. Cuma dari pihak kantor Cabang POS Jambi ada menghubungi kami, dia minta izin mau menyalurkan. Cuma realisasinya saya belum tahu apakah sudah disalurkan atau belum kompensasi daripada kenaikan BBM. Untuk data sendiri bagaimana? Untuk data sendiri data dari Kementerian, jadi dia diambil dari data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi data ini, inilah yang dianukan di calon penerimanya di warga masyarakat. Kemudian juga data DTKS ini juga penerima bantuan PKH sama bantuan BPNT. Terima kasih telah menonton!